Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa'ala alih sayyidina muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan pagi hari ini saya sedang di kebun tanaman melon saya yang sekarang genap berusia 17 hari setelah pindah tanam teman-teman pada pagi hari ini saya seperti biasa melakukan aktivitas di kebun yaitu melakukan pemangkasan tunas cabang-cabang akan saya sediakan 2 tunas ataupun 2 cabang yang maksimal jadi disini ada 3 ada 3 tunas cabang dan ini akan saya buang 1 tapi yang saya buang yang pertumbuhannya tidak maksimal kadang posisinya di batang utama dan kadang posisinya di tunas-tunas cabang entah itu tunas airnya ataupun di tunas yang kedua nah misalnya seperti ini teman-teman ini ada 3 tunas cabang ini batang utama yang saya pegang ini ini batang utama dan ini ini tunas airnya teman-teman ini cabang kedua ini yang akan saya buang teman-teman ini di tunas airnya ini saya buang ini saya buang teman-teman saya sisakan 2 tunas 2 cabang yaitu cabang utama ini dan tunas cabang kedua setelah tunas air tapi sebelum itu teman-teman jika teman-teman menyukai video saya bantu channel Harry Petani Indonesia agar channel para petani di Indonesia semakin berkembang dan insya Allah bisa menginspirasi adik-adik kita untuk bercocok tanam ataupun berkebun sehingga apa pertanian di negeri kita ini semakin maju dan semakin berkembang oke teman-teman silahkan teman-teman lihat tata cara pemangkasan-pemangkasan ataupun topeng bujung saya lakukan hari ini silahkan tonton videonya sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham ya ini teman-teman jadi kita tinggal sedikit lagi ini ini kan ada tiga tiga tunas cabang kita ambil yang maksimal di antara tiga ini ini batang utama ini batang utama terus ini tunas airnya ini tunas cabang kedua kita buang karena ini tidak maksimal nah yang ini kita buang ini kita buang teman-teman nah sisakan dua terus begitu juga seterusnya teman-teman ini kita buangin semua yang tidak maksimal pertumbuhannya ini saya sempat-sempatkan saya sambil megang kamera buat teman-teman semua yang ingin belajar berbudidaya tanaman melon ini ini ada tiga teman-teman kita buang aja dua dulu disininya terus ini ini ada tiga teman-teman ada tiga ini kita ambil satu tunas airnya terus ini juga sama kita ambil di tunas airnya teman-teman ini juga sama ini tunas tunas keduanya yang tidak maksimal kita buang ini tunas airnya tidak maksimal kita sisakan dua cabang cabang utama cabang utama tunas cabang kedua batang utama maksudnya teman-teman ini juga sama kita buang yang tunas kedua tunas airnya kita simpan sama batang utama ini insyaallah nanti kita buahkan tiga ataupun empat kalau bisa teman-teman tergantung tergantung nanti pertumbuhannya maksimal ataupun tiga ini saya sisakan satu dua tunas cabang ini ini yang maksimal tapi ini juga sama ini kita ambil yang disini tunas keduanya ini juga sama tunas keduanya kita buang ini juga sama tunas ini dibuang juga tunas keduanya ini sama tunas kedua ini sudah cuma ada dua tunas ini kita buang tunas airnya teman-teman ini juga sama tunas kedua yang kita buang ini tunas kedua kita buang karena kecil tidak maksimal ini sama dan ini kita buang tunas airnya teman-teman ini sama tunas air kita buang ini juga sama tunas kedua oke teman-teman periwilan ataupun pemangkasan tunas cabang ini sudah selesai dan usahakan teman-teman bekas-bekas daun periwilan ataupun pemangkasan tunas cabang usahakan jangan dibuang disini teman-teman kita buang yang jauh-jauh tunasnya apa agar kelihatan rapi ini kita bersihkan biar biarkan rapi insyaallah kalau lahan kita itu rapi kita bisa meminimalisir datangnya hama-hama karena hama-hama yang berbentuk kutu kebul oteng-oteng itu kadang-kadang dari lahan-lahan yang kurang bersih itu buat persembunyiannya dia kadang-kadang jadi usahakan seperti itu ini Alhamdulillah teman-teman periwilan ataupun pemangkasan tunas-tunas cabang yang pertumbuhan tidak maksimal kita berusaha membuangnya nah seperti ini kita rapikan bekas-bekas potongan ini kita buang jauh-jauh kalau bisa nanti kita bakar kita sementara taruh disini dulu teman-teman biar kering nih teman-teman ini yang sudah tadi sudah selakukan pemangkasan kita taruh disini dulu teman-teman biar kering tuh ini kohi kambing yang kemarin sudah saya fermentasi dan mohon maaf kemarin saya tidak bisa membuatkan video karena kesibukan saya di kebun jadi kemarin saya tidak bisa membuatkan video ini ada 50 karung mungkin sekitar 1 pan lebih teman-teman ini sudah saya fermentasi ini kita ambil lagi bekas-bekas pemangkasan tunas cabang yang harus kita bersihkan dan nanti insyaallah sore kita akan menaikkan tanaman melon ini keacir ataupun lanjaran setelah itu baru kita lakukan penyemperian menggunakan bumisida takutnya gunting ataupun pisau yang kita pakai teman-teman pakai itu tidak steril sehingga meninggalkan virus-virus ataupun bakteri sehingga nantinya akan menjadikan tanaman melon kita terserang jamur ataupun layu fusarium dan yang lain sebagainya oke teman-teman ini dibersihkan sudah mau selesai mudah-mudahan teman-teman mengerti video-video yang saya upload ke channel saya Heri Petani Indonesia terima kasih selama ini telah mensupport kami selama ini telah mendukung kami dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat kami dan saya tidak bisa membalas apa-apa selain hanya mendoakan teman-teman semua agar senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berbagi wawasan dan berbagi ilmu apapun bentuk konten ataupun channel kita yang kita suguhkan di youtube karena youtube betulah media yang sangat bermanfaat sekali dengan kita membuat channel kita membuat konten-konten yang bermanfaat kita bisa mengenal banyak orang sehingga di situ akan terjadinya ataupun terjadinya tali silaturahim diantara kita walaupun hanya lewat sosial media mungkin hanya ini teman-teman yang biasa saya sampaikan dalam video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata saya Heri Petani Indonesia berserta keluarga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sekali lagi saya sarankan buat teman-teman semua negeri kita sedang dilanda wabah virus covid-19 ataupun virus corona mari kita bergerak mari kita keluarkan keringat-keringat kita agar senantiasa kita bisa menjaga imun kita dengan seperti itu insyaallah penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang menyerang tubuh kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai manusia hanya bisa berusaha tapi insyaallah dengan usaha yang baik usaha yang positif insyaallah Allah akan mengangkat doa-doa kita semoga virus-virus corona cepat berhenti ataupun berakhir di negeri kita tercinta Indonesia ini wabilahi taufiq wulidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat petani Indonesia sampai ketemu lagi dengan video-video kami berikutnya tentang tata cara budidaya buah-buahan ataupun sayur-sayuran terima kasih sahabatku anda selalu ada di hati saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati